Intro Ikhwafillah Rahimahkumullah Jadi setelah sholat kita laksanakan dan kita jaga Ikhtiar yang berikutnya Ingat loh sebuah sabda Nabi Jadi kita jangan terlalu parno Harus yakin dengan kebenaran Akan Al-Quran dan hadisnya Nabi kita Muhammad Assalam As-sodaqotu tadfa'ul bala Sedekah merupakan penolak bala Penolak daripada musibah Ini bukan baru Nabi ajarkan Yang jelas ketika kita tidak pelit buat berbagi Apalagi dalam kondisi seperti ini Dimana banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan Lantas kita bantu bagi mereka yang ada Dengan cara berbagi Masya Allah Ini luar biasa Ini salah satu bentuk ikhtiar Untuk membersihkan harta kita Dan juga Allah hindarkan Yang namanya musibah termasuk wabah korona Allah hindarkan daripada diri kita Luarga kita juga rumah tangga kita Nah kemudian dalam Al-Quran diajarkan lagi Bentuk ikhtiar apa lagi? Dalam Quran Surat Al-Anfal Ayat ke-33 Dimana Allah Ta'ala berjanji Bismillahirrahmanirrahim Dan Allah tidak akan menurunkan musibah Dimana hamba-hambanya yang tetap istiqamah Konsisten Mereka tetap memohon ampun kepada Allah SWT Kita tanya diri kita Jujur dari semenjak kita balik Hingga saat ini Betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan Betapa banyak maksiat Yang sengaja mempunyai Tengah sengaja Yang kita telah perbuat Yuk Lebih kita kuatkan lagi Lebih kita istiqamahkan lagi Dengan kondisi seperti ini Untuk memohon ampun kepada Allah SWT Dengan memperbanyak membaca istighfar Lebih-lebih di waktu sepertiga malam Kemudian Yang diajarkan lagi Adalah memperbanyak bacaan salawat Kepada Nabi kita Muhammad SAW Sampai salawat syifa Yang dimana fadilah yang sangat utama Yang dimana disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bibil gulub wa dawaiha Wa afitin abdani wa syifa'iha Wa nuril absari wa dia'iha Wa ala alihi wa ashabihi Wa barik wa salim Setelah itu Kita serahkan kepada Allah SWT Sederhana bahasa saya Jalan-jalan ke kampung keramat Banyak mobil yang pada lewat Kalau hidupmu selamat Jangan penapasan Untuk baca salawat Terima kasih Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati